Pendekar Kepala Batu Jelit 26 Maka Cheng Hon yang mendapat penghormatan adiknya ini tentu saja menjadi gemas sekali Dengan metum lotot dia menangkap tangan adiknya itu Lalu dengan tepukan tangan mendongkol dia berseru Bimoi, kemana saja kau keluyuran selama ini? Apakah tidak tahu betapa kakakmu hampir menjadi korban berkali-kali? Uh, kalau tidak karena kenakalanmu tentu kita bisa hidup tenang di gunung Tapi gara-garamu semuanya ini menjadi tidak karuhan Cheng Bi tertawa meringis sedangkan si gadis baju hijau terkejut Dia merasa kaget karena dua orang itu tampaknya telah saling kenal dengan baik Dan ketika dia mendengar pembicaraan Miraka seketika taulah dia bahwa inilah kiranya gadis yang dicari-cari Cheng Hon itu Putri Beng San Pai Chu sendiri yang konon katanya kelewat nakal air Dan dia dengan bangga telah memperkenalkan nama Cheng Hon kepada adiknya sendiri Siapa tidak jengah? Maka begitu tahu akan keadaan kontan saja gadis baju hijau ini tertegun Dia mengawasi kakak beradik itu dengan muka merap Tapi Cheng Hon yang segera teringat tiba-tiba melepas tangan adiknya Bimui, kau jang kurang ajar kepada teman kakakmu ini Dia adalah Nona Cui Ang, Putri Siblu Temas Lociampu yang telah menolong kakakmu ini dari bahaya maut Apakah kau telah berkenalan sebelumnya? Cheng Bi tertawa kecil Ih, kami tadinya tidak tahu Han Ke, karena kami ketemu secara kebetulan saja Dia menyebutku siluman duyung dan aku pun balas menyebutnya siluman pengintai Eh, Ang Cici, kau tentu tidak marah kepadaku, bukan? Kita ternyata sama-sama sahabat, dan bergaul dengan kekasihmu ini pasti menyenangkan Dia menyayang, Cici, dan wataknya yang lembut ini pasti tidak memungkinkan dia bersikap kasar terhadap wanita Tidak seperti dua orang manusia iblis yang kita jumpai itu, hai hik Cheng Bi tertawa menggoda dan sikapnya yang terang-terangan menyenggol kakaknya berdua itu membuat Cheng Hon dan Cui Ang merah mukanya Bimui, Cheng Hon mengetuk kaki adiknya Kenapa dari dulu kau selalu menggoda orang? Apakah kau tidak ingat akan kemarahan ayah kalau tidak ingat baik kuingatkan sekarang? Dan bukankah kabarnya kau ditangkap Hupang Cu dari gelang balirah? Bagaimana bisa ada di sini? Cheng Bi menarik napas panjang Teguran kakaknya itu tiba-tiba membuatnya menjadi sedih, dan daging kelinci yang ada di tangannya tiba-tiba diletakkan di atas tanah Ang Cici, kau lapar, bukan? Hayo kita makan kalau begitu Bicara sambil menikmati kelinci gemuk ini tentu nikmat Dan kalian boleh mendengarkan ceritaku Cheng Bi langsung mendeprok di atas rumput dan Cui Ang yang melihat kepolosan putri Beng San Pai Cui yang sebelumnya pernah dikenal bahkan diajak berkelahi itu tersenyum Dia merasa tertarik sekali kepada gadis ini dan wataknya yang terbuka serta jujur diam-diam membuatnya merasa suka dan kagum Begitulah watak Cheng Hon yang dialiat pula Namun dibandingkan adiknya yang satu ini Cheng Bi terasa lebih babas, lebih liar dan lebih menarik Pendeknya, putri Beng San Pai Cui itu tampaknya memang lebih aktif, lebih nakal Tapi sayang wajah yang cantik itu kini seperti mendung di awan hitam Dan Cheng Bi yang tidak malu-malu mulai menyikat kelinci panggangnya sambil bercerita itu senem buat yang lain terpengaruh Terutama Cui Ang gadis ini memang lapar Maka begitu santapan daging bakar itu diletakkan di alas tanah segera tanpa sungkan-sungkan lagi Ia pun ikut menikmati hidangan ini Dan dasar putri seorang nelayan begitu Cheng Bi memberikan daging bakam ya segera Cui Ang sendiri memanggang ikan asinnya dan mengeluarkan arak ringan Maka mengobrolah mereka itu Mulai dari cerita Cheng Bi semenjak perpisahan di markas cabang kota Hengloh dari perkumpulan gelang berdarah sampai kepada pertemuannya dengan orang-orang gelang berdarah yang lain Termasuk di antaranya Jing Chi Tau Kamsin dan Ui I Siau Kwei itu Dan bercerita panjang lebar sambil sesekali dipotong pertanyaan-pertanyaan kakaknya itu membuat ketiganya betah sekali duduk di atas rumput Tidak kesadar lagi betapa kelinci panggang yang ada di depan mereka akhirnya habis dikunyah ketiganya tanpa sisa Dan Cheng Bi yang menceritakan segalanya itu juga menyinggung-nyinggung sedikit tentang putra tunggal si jago pedang Butiong Kiam Kun Seng Betapa pemuda si bok itu tampak galang gulung dengan tiga orang wanita cantik anggau tahiat Goan Pang Bahkan telah melerainya ketika mereka sedang adu senjata Semuanya itu diceritakan Cheng Bi tanpa mengurangi ataupun menambahnya Tapi Cheng Hon yang melihat adiknya sama sekali tidak menyinggung nama pendekar Gurun Neraka diang dia menjadi curiga Kakak yang sudah cukup mengenal watak adiknya ini segera tahu bahwa cerita Cheng Bi masih belum lengkap Ada hal-hal yang disembunyikan Tapi karena maklum di situ ada Cui Ang maka dia pun pura-pura tidak tahu saja Padahal justru karena pendekar Gurun Neraka itulah Cheng Bi melarikan diri dari Hang Lah ketika mendengar cerita TWA Suhengnya Betapa pendekar Gurun Neraka meninggalkan citra yang buruk dikenangan mereka gara-gara perjinaannya dengan wanita iblis Tok Sim Sian Li Dan adiknya ini yang memiliki tanda-tanda jatuh hati tiba-tiba saja marah tanpa sebab dan meninggalkan mereka dengan isak tangisnya Tapi Cheng Bi temiata tidak menyinggung-nyinggung nama pendekar muda itu Hmm Maka Cheng Hon yang maklum akan adanya kenyataan ini diam-diam lalu mencari kesempatan Dia ingin bertanya mengapa adiknya itu dahulu meninggalkan mereka padahal dengan susah payah mereka berdua bisa bertemu Dan apakah putra si jago pedang Bu Tiong Kiam Kun Seng itu tidak meninggalkan sesuatu kesan yang akrab dengan adiknya Maka semua pertanyaan ini diam-diam disimpan oleh Cheng Hon dan Seng kakak yang amat menyayangi adiknya itu tiba-tiba bertanya Bimoy, kau tadi meneritakan bahwa benar tertangkap oleh Upang Chu dari perkumpulan gelang berdarah Kalau begitu bagaimana kau bisa bolos kembali? Aku lolos karena dia sendiri yang melepaskannya, Koko Dan kebetulan saat itu yang ditangkap olehnya ada dua orang Yakni aku sendiri dan Enci Pek Hang Eh, siapa itu Enci Pek Hang? Murita Bok Hweso, Koko, pendeta Buddha dari Tibet Itu Oh, kau bertemu dengannya, ya, secara kebetulan saja, dan bagaimana kau bisa lobos karena diloloskan? Karena dia, karena dia, eh, mencintaiku, Koko Dan dia pula lah yang melepaskan diriku dari perkosaan Pou Kwei Cheng Bi menjadi merah mukanya Dan begitu menyebut Mama Pou Kwei tiba-tiba saja sinar matanya berapi Dia mengepal tinju, dan Cheng Hong yang mendengar kisah adiknya ini tertegun Hi pemuda itu terbengong dengan perkataan ini dan Ang yang semenjak tadi bersikap mendengarkan itu tiba-tiba bertanya Kau dibebaskan karena dia mencintaimu adik Bi? Ya, begitu menurut pengakuannya Ada apa, Ang Cici Hektometer? Tidak apa-apa, aku hanya kagum melihat kepolosanmu Bercerita ini, Cui Ang tiba-tiba melirik ke kiri dan Cheng Hong yang kebetulan juga sedang mengeling dengan sudut matanya itu mendadak jadi sama-sama merah Mereka bertiga sejenak diam tanpa suara, tapi Cheng Hong yang tajam pendengarannya sekonyong-konyong bangkit berdiri Dia mendengar suara berkersek di belakang adiknya, dan begitu melihat sesosok bayangan berindap dan ujung bajunya tersembul sedikit tiba-tiba pemuda ini membentak Siapa di situ? Dan secepat kilat Cheng Hong tahu-tahu telah mengulurkan jarinya mencengkeram pundak orang Cepat gerakan pemuda ini, namun orang di balik pohon itu rupanya lebih cepat lagi Suara ketawa yang bergelak nyaring terdengar mengejutkan suasana di tempat itu, lalu sebuah tangan berjari kuat menangkis serangan Cheng Hong ini Duk seorang laki-laki berkelebat keluar, dan Cheng Hong yang terpental mundur itu berteriak kaget Dan cepat memandang, dan di depan mereka tahu-tahu telah muncul Seorang pemuda tinggi besar yang bukan lain adalah kakak seperguruan mereka sendiri Lek Kaui Dan dicamping pemuda ini, berdiri dengan sikap keren dan mat menekrong tampaklah ketua bang San P sendiri yang memandang mereka dengan sikap bengis Ayah tanda seru Cheng Hong dan Cheng Bi serentak berseru kaget, dan karena keduanya tidak menyangka bakal dicari sampai di tempat ini membuat keduanya sejenak menjublak tertegun Tapi, begitu sadar dan lenyap kagetnya tiba-tiba Cheng Hong dan Cheng Bi sudah menubruk ke depan dan berlutut di bawah kaki ayah mereka Ayah Cheng Hong dan Cheng Bi kembali berseru tapi Seng, ayah yang memandang bengis itu mendengus Ketua beng San Pai ini tetap bet sikap keren, dan Cheng Bi yang dipandang terbelalak itu mendapat teguran pertamanya yang keias Biji, bagus sekali perbuatanmu, ya? Membuat orang tua malu dan harus mengejar-ngejar kalian seperti maling hina Apakah ini yang kau berikan sebagai imbalan jasa orang tuamu Cheng Bi tak berani mengangkat kepalanya? Maafkan aku, ayah Aku tidak betah di rumah Hektometer, dan kemudian minggat tanpa permisi karena terpaksa, ayah Apa yang terpaksa? Sikap ayah yang keras itu, Cheng tiba-tiba mengangkat mukanya Karena kalau ayah tidak memaksaku dalam perjodohan tentu aku tidak akan turun gunung Hektometer, pendekar sakti itu tertegun dan adu pandang mati antara dia dan puterinya yang bersinar-sinar itu membuatnya melunakan sikap Tapi, begitu sadar dan lenyap kagetnya tiba-tiba Cheng Hon dan Cheng Bi sudah menubruk ke depan dan berlutut di bawah kaki ayah mereka Dia melihat kebenaran kata-kata ini Tapi karena mempunyai pandangan sendiri dia pun lalu menjawab, hanya dengan suara yang lebih halus Ya, tapi kau halus mengerti, Biji, bahwa apa yang dikehendaki ayahmu ini sebenarnya adalah demi kebabagiaanmu belaka Kau sudah cukup dewasa untuk berumah tangga, dan bokong cu yang kupilihkan itu pun bukan pemuda sembarangan Tapi kalau aku tidak suka, ayah Pendekar kepala batu membelalakan mata Kenapa kau tidak suka, Biji? Kalian belum saling bergaul, dan suka atau tidak suka baru dapat dipastikan jika kedua pihak saling berkenalan Ya, dan kami sudah saing berkenalan, ayah, Cheng Bi tiba-tiba bangkit berdiri Dan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng Lo Chiampu itu temiata galang gulung dengan orang-orang Hiat Goan Pang Apa pendekar kepala batu terkejut? Kapan kalian sudah saling berkenalan? Beberapa waktu yang lalu, ayah Ketika aku bertemu di pinggiran hutan di batas wilayah Hiat Goan Pang Cheng Bi lalu menceritakan pertemuannya yang singkat dengan putra si jago pedang itu Tapi ayahnya yang mendengar ceritanya itu tiba-tiba tersenyum sambah menggelengkan kepalanya Ah, bukan perkenalan seperti itu yang kemaksudkan, Biji Tapi perkenalan yang lebih jauh lagi Itu hanya pertemuan sekilas, dan pertemuan yang serba singkat itu tak bisa dikatakan sebagai perkenalan dalam arti yang sesungguhnya Tidak, kau salah menangkap maksud ayah, Biji, dan pertemuanmu dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng itu masih dangkal sekali Di sini kalian belum dapat mengenal watak masing-masing pihak karena belum berkenalan dalam arti yang sesungguhnya Hektometer, kalau begitu apa yang kau kehendaki, ayah Tentu saja mengenalkan kalian secara lebih dekat Ketua Beng San Pai ini tertawa Dan satu-satunya jalan adalah meresmikan kalian dalam ikatan perjodohan Maksudku, ikatan pertunangan Tapi kalau aku tidak mau, ayah Pendekar kepala batu tiba-tiba menjadi berang Biji, alasan apakah yang membuatmu demikian keras kepala? Apakah kau hendak membuat malu ayahmu ini habis-habisan di depan orang Sikun? Kami sudah saling berjanji untuk menikahkan kalian, dan kalau kau tidak mau segera menikah, boleh berkunangan dulu Kenapa hendak membawa adat sendiri? Ceng Bi tiba mengedikan kepala Bukan aku yang beralak membawa adat sendiri, ayah Melainkan kau lah Aku tidak suka kepada bokong cu itu Dan persoalan kami yang sekilas di tepi hutan itu meambulkan antipatiku kepadanya Mengapa? Karena dia rentang-renteng dengan iblis-iblis hetina perkumpulan gelang berdarah Hektometer, dan kau tahu sebab-sebabnya, biji Ceng Bi terkejut Untuk pertanyaan ini ia memang tidak tahu jawabannya, tapi perlukah hal itu diselidiki Maka Ceng Bi lalu menjawab terus terang Ayah, aku memang tidak tahu mengapa putra Wutilong Kiam Kim Seng Lo Kiam Pua itu bersalembat dengan orang-orang gelang berdarah Tetapi, perlukah kita mengetahuinya, ayah? Melihat dia nyata-nyata bergaul dengan orang jahat ku kira tidak perlu kita mencari sebab-sebabnya Karena orang yang bergaul dengan orang jahat tentu jahat pula perangainya Ah, tapi aku tidak percaya putra Wutilong Kiam Kun Seng bakal menjadi orang jahat, biji karena buah selamanya jatuh tidak jauh dari pohonnya Jadi ayah tidak mempercayai keteranganku Bukan begitu, Ciok Tau Tai Hiap menggelengkan kepala Tetapi mencari sebab-sebab ini bagi kita penting untuk diketahui Dan kau yang tidak mengetahui sebab-sebabnya bagaimana bisa jatuhkan kesimpulan demikian mudah terhadap orang lain, biji, hektometer Tapi aku tetlanjur tidak suka kepadanya, ayah, karena-karena aku Ceng tiba-tiba terisak, karena aku sudah mencintai seorang pemuda Hah, Ciok Tau Tai Hiap mengeluarkan seruan kaget Kau sudah mencintai pemuda lain, biji Ceng Bi menganggul Maafkan aku, ayah, dan Ciok Tau Tai Hiap tertegun Ketua Beng San Pai ini memang terkejut sekali oleh pengakuan putria itu Namun mukanya yang merah serta matanya yang melotot itu menunjukkan betapa pendekar sakti ini sedang mengalami pukulan hebat Tapi tiba-tiba dia menggeram dan Ciok Bi yang menangis dengan matu basah itu mendadak di cengkeram pundaknya Biji pendekar itu membentak Siapa orang yang menjadi pilihanmu itu? Tapi Ceng Bi diam saja tidak menjawab Gadis ini terguncang-guncang dengan tangisnya yang semakin menghebat Dan ayahnya yang tidak mendapat jawaban puterinya itu menjadi gusar Pendekar kepala batu ini menghentakan kakinya Dan pundak yang tadi di cengkeram tiba-tiba ganti menyambar kepala Dengan bengis dia mendongakan muka puterinya itu Dan Ceng Bi yang pucat mukanya dibentak kedua kali Biji, siapa orang yang kecinta itu? Namun Ceng Bi temiata tidak mau mengaku Gadis yang mengguguk dengan air matu berderai itu malah mendekap mukanya Dan Ciok Tau Tai Hiap yang melihat sikap puterinya ini benar-benar naik darah Dia mengangkat rambut Ceng Bi Lalu tangan Ceng Bi yang mendekap muka itu diranggutnya kasar Kemudian, ketika matu gadis itu sudah beradu dengan pandang matanya Tiba-tiba Ciok Tau Tai Hiap kembali menggeram untuk yang terakhir kalinya Biji, tidak dapatkah kau membirka mulutmu dia mendelik dengan metu betapi api Mau apakah kau minta ayahmu turun tangan menghajarmu? Ceng Bi tiba-tiba mengeluh gemetar Ayah, kau bunuhlah aku saja Aku tidak mungkin memberitahumu siapa orang yang kucinta itu Dan tentang bokong cu, ayah Aku juga tidak mungkin sudi dijodohkan dengannya Aku tidak suka kepada pemuda itu, ayah Dan aku tidak mau dinikahkan dengan orang yang tidak kucinta Keparat, kau bewar benar sudah menetapkan keputusanmu ini, Biji Ciok Tau Tai Hiap membesi mukanya Demi arwah ibu Ceng Bi menjawab Dan jawaban ini seakan minyak yang dituangkan dalam api bagi Ciok Tau Tai Hiap Pendekar itu menggereng, dan dia tidak dapat menahan diri lagi Disebutnya nama mendiang istrinya itu membuat darahnya mendidih Dan Ceng Bi yang mempergunakannya sebagai semacam sumpah itu membuat ketua Beng San Pai ini gelap mata Karena itu kepala Ceng Bi yang dicengkeram tiba-tiba sudah ditampam ya Dan Ceng Hai yang menerima kemarahan ayahnya ini mengaduh Plak gadis itu terpelanting dan jari ayahnya yang mengeras seperti baja seketika membuat bibim ya pecah berdarah Tapi aneh, Ceng Bi tidak menghiraukan kemarahan ayahnya itu Karena dengan tubuh terhuyung-huyung dia sudah bangkit berdiri dan menghampiri ayahnya lagi Ayah, kenapa kau hanya memecahkan bibirku? Kau pecahkanlah kepalaku ini, ayah Kau bunuhlah aku Aku rela mati di tanganmu Karena aku tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk memenuhi keinginanmu itu Kau bunuhlah aku, ayah kau pecahkanlah kepalaku ini Ceng Bi Tau Tau sudah berlutut di depan ayahnya dan gadis yang menangis dengan kaki menggigil itu tampak memasrahkan jiwanya Ciyok Tau Tai Hiap tertegun Pendekar sakti itu merasa nanar, dan tinjungnya yang diketpal serta matanya yang merah mengerikan itu membuat dia gemetar dengan kegusaran yang tiada taranya Dia sekarang benar-benar ditantang oleh putri satu-satunya ini, dan darah yang mengalir di bibir anak perempuannya itu justru seakan-akan membuat darahnya dibakar Dia menghadapi kenyataan yang amat hebat, karena tinggal memilih membebaskan hukuman kepada Ceng Bi Ataukah membatalkan ikatan perjodohan seperti yang diinginkan Ceng Bi Dan membatalan ikatan perjodohan sama artinya dengan menjilat ludah sendiri yang sudah menyatakan persetujuan Padahal dia adalah seorang ketua partai, seorang tokoh besar dalam dunia persilatan Maka Cok Tau Tai Hiap benar-benar berada di persimpangan jalan Dia damuk antara kasih sayang dan kegagahan, antara perasaan pribadi dan harga diri Dan Cok Tau Tai Hiap tiba-tiba tertawa bergelak Suaranya yang gemuruh memantul-mantul menggetarkan seluruh lembah, dan Ceng Hon serta Lek Hui dan Cui Ang yang ada di tempat itu mendadak berteriak kaget Mereka merasakan guncangan yang mahadasyat dalam suara ketawa pendekar sakti itu Dan tiba-tiba saja tanpa dapat mereka tahan mendadak tubuh mereka bertiga sudah terjengkang roboh Agaknya pengaruh hawa sakti yang keluar dari mulut ketua Beng San Pai ini tak dapat dilawan oleh ketiganya Dan Lek Hui yang termasuk paling kuat di antara ketiganya itu temiata menggigil hebat Raksasa muda ini Berusaha bangkit berdiri, tapi begitu kedua kaki menopang tubuh sekonyong-konyong dia terjerembap jatuh Aih Lek Hui mencet-ipucat dan ketika dia duduk bersilah Kiran, ya Ceng Hon dan Putri Si Belut Emas itu juga baru saja mendeprok di tanah Mereka itu rupanya hendak bangkit berdiri, tapi karena tidak kuat oleh getaran suara mujijat seng pendekar kepala batu mereka berdua itu roboh dengan muka pucat Ceng Hon tampak berpeluh sedangkan Putri Si Belut Emas sudah terguling dengan keluhan pendek Beng San Maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya suara ketawa Beng San Pai Chu Dan kekuatan suaranya yang mampu merobohkan putra dan muridnya sendiri itu jelas menunjukkan kekuatan hikangnya yang luar biasa Tapi aneh, Ceng Bi yang berlutut di depan ayahnya itu tampak sama sekali tak terpengaruh Karena kedua punda yang berguncang-guncang oleh tangis itu masih naik turun Padahal, Lek Hui dan Ceng Hon saja sudah tenggelam dalam semadi mereka untuk mempertahankan diri Apa yang terjadi? Kiranya suatu kebetulan Karena baju pusaka Tian Bian Ih itulah yang telah menyelamatkan gadis ini dari kekuatan KHI Kang ayahnya yang gemuruh Dan berkat Tian Bian Ih itulah Ceng Bi lolos dari maut secara tidak sengaja Sungguh suatu kebetulan Tapi Ciok Tau Tai Hiap yang masih melampiaskan tawanya itu tidak melihat keganjilan ini Pendekar sakti itu sedang mengeluarkan sesaknya kemarahan Dan jiwanya yang terguncang oleh keberanian puterinya itu butuh saluran Sampai akhirnya, ketika daun di sekitar mereka sudah rontok seperti diserang angin puyuh Barulah tiba-tiba pendekar kepala batu ini menghentikan ketawanya Ketua Beng sampai itu tampak mengerikan Mukanya merah kehijauan, tapi matanya yang Membelalak dengan mulut tertatik ke dalam itu menyinarkan nafsu membunuh Dia sudah mengambil ketetapan hati Dan anaknya yang membuat malu orang tua itu harus dihukum Dan Cheng Bi yang berlutut di depan ayahnya ini tiba-tiba mendengar suara berkerotok tulang-tulang jari yang ditekuk Gadis ini mengangkat mukanya Dan begitu dah menyaksikan wajah ayahnya yang menyeramkan itu Cheng Bi menangis sedih Dia melihat sesuatu yang mengerikan pada sikap ayahnya itu Dan maklum bahwa ayahnya juga sudah mengambil keputusan Maka dia pun semakin memasrahkan diri Cheng tidak mengelak lagi, dan ayahnya yang menggereng itu tiba bertanya Cheng Bi, apakah kau sudah siap menerima hukuman? Dan gadis ini menes guguk dengan air metu bercucuran Aku siap, ayah Dan kau tidak merubah keputusanmu tidak? Hektometer, baiklah Kau memang telah menetapkan ketenatianmu sendiri dan sebagi si kedurhakaanmu terhadap orang tua Terimalah hukumanmu dengan tabah Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba menggerakkan jari tangannya dan begitu telunjuknya Melunjuknya meluncur ke ubun-ubun Cheng Bi tiba-tiba jalan darah Hopi Hiap sudah diancamnya dengan cepat Tapi mendadak sebuah kejadian muncul tak disangka-sangka Karena tepat ketika pendekar itu menggerakkan jarinya sekonyong-konyong Sebuah bayangan hijau berkelebat sambil memekik Ciyok Tau Tai Hiap tunggu jangan bunuh adik Cheng Bi Dan bersamaan dengan teriakan ini tiba-tiba sebatang pedang meluncur lurus menyambar jari ketua Beng San Pai itu Piak! Pedang terpental dan totokan maut Ciyok Tau Tai Hiap tertahan Ketua Beng San Pai ini terkejut Dan ketika dia memandang temiata di situ Tau-Tau telah berdiri seorang gadis baju hijau dengan matu berapi-api dan muka pucat Terbelalak memandang ketua Beng San Pai ini dengan tangan bertolak pinggang Enci Pek Hang Cheng Bi yang terkesiap oleh berkelebatnya bayangan ini segera berseru kaget ketika dia melihat siapa yang muncul Dan Pek Hang yang mendengar seruan tertahan itu menoleh haru Ya, aku adik Bi Kau tidak apa-apa, bukan? Tenanglah, aku akan menghadapi ketidakadilan ayahmu ini Dan Pek Hang yang sudah membalikan tubuhnya menghadapi ketua Beng San Pai itu langsung menegur dengan matu bersinar marah Solo Ciyampu apa yang hendak kau lakukan terhadap adik Bi ini? Sadarkah engkau bahwa ia adalah puterimu sendiri? Darah dagingmu sendiri? Dan seorang ayah yang tega menurunkan tangan keji terhadap puterinya sendiri sungguh tidak patut mendapat julukan pendekar Ciyok Tau Tai Hiap membelalakan mata Dia gusar sekali, memungut pedang yang tadi disambitkan kepadanya lalu membentak Cheng Bi Biji, siapakah siluman betina ini? Cheng Bi terisak pucat Dia adalah Hon Chi Pek Hang, ayah murid Tabok Hwasho dari Tibet dan kepada Pek Hang gadis Ini berkata, Hon Chi Hong, kau pergilah jangan mencampuri urusan pribadi kami ini Tapi mana Pek Hang mau digebah? Dia malah melompat maju di muka Cheng Bi, mergadang marah dengan kepala digelengkan Adik Bi, jangan kau berkata begitu Kita sudah seperti saudara sendiri, dan apa yang menjadi urusan pribadimu Be'i Tarti juga menjadi urusan pribadiku Ayahmu tidak boleh sewenang-wenang, dan aku harus membelamu Lalu kepada Chiyok Tau Tai Hiap gadis ini berkata, Solo Chiam Pua, harap kau suka menjernihkan pikiranmu Adik Bi tidak bersalah, dan kau tidak boleh menghukumnya Maka tentu saja perkataannya ini membuat Chiyok Tau Tai Hiap mendelik penuh kemarahan Bocah tak tahu diri, apakah kau disuruh gurumu untuk mencampuri urusan orang lain? Apakah keledai gundul itu tidak pemah mengajar adat kepadamu? Pek Hang tiba-tiba menegakkan kepala Solo Chiam Pua, jangan bawa-bawa nama guruku Beliau tidak tahu menahu tentang urusan ini dan apa yang kulakukan sekarang sepenuhnya adalah tanggung jawabku pribadi Kenapa kau hendak membawa-bawa nama beliau? Jadi kenapa kau mencampuri urusan ini karena adik ini adalah seperti saudaraku sendiri? Lo Chiam Pua Dan karena seseorang pula yang memintaku agar melindungi adik Bibi dengan taruhan nyawa Kau tidak boleh membunuhnya, karena dia tidak bersalah Keparat, siapa orang yang menyuruhmu itu? Bocah tak tahu diri Kekasihnya, pendekargu Baru sampai di sini Pek Hang membuka mulut Tiba-tiba Cheng Bi berteriak, Enci Hong, jangan bawa-bawa nama orang lain Ayah tidak mungkin dapat kau pengarui Pergilah, aku tidak mau kau mengorbankan diri secara sia-sia Dan tanpa disangka Pek Hang tiba-tiba Cheng Bi menerjang dirinya Dia yang ada di depan gadis itu ditubruk Dan Pek Hang yang terkejut melihat Cheng Bi memukul tengkutnya berteriak Kaget Dia merendahkan tubuh dan menangkis Tapi karena kalah cepat maka dia pun terpukul Pundaknya yang kena sasaran Dan kaki Cheng Bi yang menendang belakang lututnya tidak mampu diahindarkan Plak beluk Pek Hang terpelanting bergutingan dan Cheng Bi yang sudah menghadapi ayahnya itu berseru Ayah, cepatlah kau laksanakan hukumanmu Aku sudah siap menerima kematian Dan Chiok Tau Tai Hiap yang memegang pedang itu juga menggereng Dia mars sekali oleh gengguan yang dilakukan Pek Hang itu Dan ditambah perkataan Pek Hang yang menyebut-nyebut tentang kekasih Cheng Bi Segala menjadikan kemarahan pendekar sakti ini tak dapat dibendung lagi Maka begitu dia melihat Cheng Bi sudah berdiri tegak di depannya Tiba-tiba Chiok Tau Tai Hiap menyambitkan pedangnya sambil membentak Anak durhaka, kau benar-benar telah membuat malu orang tua Terimalah hukuman penebus dosamu ini Dan begitu bentakan itu selesai diucapkan sekonyong-konyong pedang Sudah menyambar dada kiri gadis itu Cheng Bi tidak mengelak, dan jarak mereka yang cukup dekat juga Agaknya tidak memungkinkan bagi gadis ini untuk menghindarinya Apalagi yang mengberakan pedang itu adalah hayalnya sendiri Chiok Tau Tai Hiap yang sedang marah Maka begitu pedang menyambar keadaan yang mengancam jiwa gadis itu pun Tak ada lagi yang mampu menghalanginya Pek Hang yang baru melompat bangun menjerit tertahan melihat kejadian itu Dan dia yang masih terhuyung tubuhnya ini tiba-tiba berteriak keras melemparkan dirinya Membentur diri Cheng Bi Pek Hang bermaksud agar gadis itu dapat diselamatkan jiwanya dari ancaman maut Tapi pedang yang terlanjur datang itu rupanya meluncur lebih cepat Pek Hang terlambat sekejap, dan Cheng Bi Yang dibentur lemparan tubuhnya dengan sikap panik itu sama-sama terguling Cep pedang sudah menancap di tubuh gadis itu dan darah yang munkrat di ujung pedang Membuktikan peristiwa yang terjadi Pek Hang terpental roboh dengan tubuh bergulingan Sementara Cheng Bi hanya mengeluarkan keluhan pendek Lalu diam di alas tanah, telungkup dengan darah membasai bajunya Oh oh tanda seru Pek Hang terbelalak ngeri melompat bangun dan seakan tidak percaya kepada apa yang dilihat Lalu sekonyong-konyong berteriak histeris di depan Ciyok Tau Tai Hiap Dengan kaki menggigil dan mulut gemetar gadis ini menudingkan telunjuknya di muka pendekar itu Dan suaranya yang serak parau tampak penuh kemarahar Ciyok Tau Tai Hiap Solo Ciam Pua Apa yang aku lakukan terhadap puterimu sendiri ini? Kau kau membunuhnya? Ahaha kau orang tua biadab Solo Ciam Pua Kau manusia berjantung setan Kau tidak patut dijuluki pendekar dan patutnya kau dijuluki iblis berhati dingin Kau ayah berjiwa picik Solo Ciam Pua kau manusia hewan yang lebih binatang buas Ahaha aku akan menuntut tanggung jawabmu Solo Ciam Pua Dan aku akan memberitahukan semua kejadian ini kepada kekasih adik Cheng Bi Pek Hang tiba-tiba memutar tubuhnya dan muka yang pucat penuh air matuk itu tampak menyinar letan api kemarahan yang amat sangat Ciyok Tau Tai Hiap yang berdiri mematung mendadak menoleh Dan Pek Hang yang sudah berjongkok di samping tubuh yang memujur diam itu tiba-tiba ditanya Murita Bok Hawa Siok Siapa orang yang kau maksudkan itu? Pek Hang membalikan tubuhnya Pendekar Gurun Neraka Soi O Ciam Pua Dan aku akan menuntut balas atas kematian adik Cheng Bi Ini gadis itu tiba-tiba sudah menyambar jenazah Cheng Bi dan Ciyok Tau Tai Hiap yang terkejut mendengar jawaban itu tampak tertegun Pendekar sakti ini tampak kaget bukan main Tapi Pek Hang yang sudah melompat sambil membawa jenazah Cheng Bi itu tidak disusulnya Dia sedang terkesima oleh jawaban yang sama sekali tidak disangkanya itu Namun dia sendiri yang juga terpukul hebat oleh kejadian ini termangu-mangu Pendekar besar itu terbelalak dan mayat Cheng Bi yang dilarikan oleh murid Tabok HWSO itu tiba-tiba disambutnya dengan keluhan pilu Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba bergoyang kakinya dan metu yang tadi bersinar bengis itu mendadak basah Ciyok Tau Tai Hiap menangis Pendekar ini tampak menggigil dan begitu bayangan Pek Hang lenyap tiba-tiba dia menutup matanya dan mengguguk Sungguh luar biasa, hampir tidak dapat dipercaya Tapi itulah kenyataannya Ciyok Tau Tai Hiap benar-benar menangis Dan tragedi yang amat dramatis ini betul-betul telah membuat batinnya terpukul hebat Dia telah memuntahkan semua kekecewaannya terhadap putri satu-satunya itu Tapi begitu semua kemarahan telah dikeluarkan mendadak saja dia merasa berdosa Satu penyesalan tak terhingga membuat dia menyesal bukan main, tapi nasi yang telah menjadi bubur tak mungkin dikembalikan seperti semula Cheng Bi tak mungkin dihidupkan lagi, dan semua peristiwa yang terjadi tak dapat diundur Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba saja dikuasai kesedihan hebat Namun metu yang berderai itu tiba-tiba dihipusnya dengan kepalan tinju Dia hanya menangis sebentar saja, dan begitu kekerasan hatinya muncul mendadak pendekar ini sudah menguasai dirinya lagi Dia masih bergoyang kakinya, tapi pelupuk metu yang gemeter itu tiba-tiba mengatu perat Ketua Beng San Pai ini berdiri seperti arca dan rasa penasarannya yang penuh kecewa itu tiba-tiba ingin menyelidiki putra sahabatnya Bu Tiong Kiam Kun Seng itu Dan kenekatan Cheng Bi yang demikian berani mati sehingga sanggup mengorbankan nyawa demi penolakannya terhadap putra si jago pedang itu membangkitkan keinginan tahunya Ada apakah gerangan yang menyebahkan putra si jago pedang itu tidak disukai anaknya? Apakah pemuda itu kurang tampan, kurang lihai? Ataukah sesuatu yang tidak diketahui membuat Cheng Bi demikian keras kepala? Hem, dia akan menyelidiki semuanya ini Dan kalau tidak ada sesuatu yang buruk pada pemuda itu dia akan menindah semua penyesalannya Dia ekin mencoba mengenal dari dekat putra Bu Tiong Kiam Kun Seng itu Dan kalau pilihannya benar dia akan terpaksa menyalahkan Cheng Bi Dia akan berpendapat bahwa puterinya itulah yang tidak tahu diri Maka begitu pendekar ini mendapatkan ketenangannya kembali tiba-tiba dia terus mengheningkan Cipia Pikiran yang ditarik ke pusat kundal ini tiba-tiba digetarkan Dan begitu pendekar ini menutup panca inderanya tiba-tiba saja ketua Beng San Pai yang keras hati itu tenggelam dalam samadinya Dia bersiulian, samadi, sambil berdiri tegak Dan tubuhnya yang tidak bergeming laksana patung batu itu tampak tiba-tiba mengeluarkan getaran uap putih Itulah keras samadi bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi Dan siapapun yang mencoba menyerang pendekar itu dari jarak 2 meter pasti semua senjata akan terpental Tertolak oleh getaran hawa mujijat yang melindungi ketua Beng San Pai itu Demikian, dengan samadi mengosongkan pikiran ini Seng pendekar kepala batu telah mendapatkan dua kebaikan Pertama, untuk sementara dia dapat melupakan kematian puterinya dan Yang kedua menenangkan guncangan syaraf yang terpukul hebat oleh peristiwa yang baru saja dialaminya itu Dan ini memang tampaknya obat satu-satunya bagi pendekar sakti itu Karena betapapun juga dia amat mencintai anak gadisnya Cengdi sering dimanja, dan kelakuan yang sudah-sudah dari puterinya itu memang sering dimaafkan Tapi, terbentur oleh rasa kehormatan dan harga diri ini dia terpaksa bertindak bengis Dia tidak dapat menerima tentangan puterinya itu Karena persoalan ini bagi dia adalah persoalan serius Menyangkut nama baik dan kegagahan Dan untuk ini tentu saja dia menempatkan tinggi di atas segala galanya Bahkan nyawa sekalipun Maka hanya yang maha kuasalah yang tahu dengan tepat Benar atau salahkah sikap ya NGN diambil alen ketua Beng San Paul itu Oh, dua jam bersama di agaknya waktu yang cukup lama Dan Cheng Hon serta Lek Hui yang seakan orang tertidur kena pengaruh Aji Sirep itu tiba-tiba sama membuka mata Hampir serentak mereka sama-sama melompat bangun Tapi melihat ayah serta guru mereka itu bersiulian sambil berdiri membuat keduanya tertegun sejenak Lek Hui menoleh kepada sutenya sedangkan Cheng Hon memutar matu mengawasi keadaan sekitar Hante, apakah kita perlu membangunkan suhu begitu Lek Hui bertanya kepada Cheng Hon Sementara Cheng Hon mengerutkan kening dengan matu mencari-cari Aku tidak berani mengganggu ayah, Su Heng Tapi dimanakah adik Cheng Bi? Lek Hui tiba-tiba segera diingatkan Hei, betul juga pertanyaanmu, Hante Dimana Bi Moi pemuda itu berseru keheranan tapi Cheng Hon tiba-tiba sudah melompat ke kanan Dia melihat sesuatu yang membuat matunya terbelalak di tempat ini Dan begitu Cheng Hon sampai di tempat itu sekonyong-konyong pemuda itu tertegun Cairan merah tampak memhasai tanah Dan begitu dia melihat seketika dia tahu apa artinya Darah yang belum begitu kering dari adiknya Bi Moi tanda seru Cheng Hon tiba-tiba mengeluh gemetar dan lututnya yang lemas menggigil mendadak saja tak mampu ditahannya Dia mendeprok di atas tanah dan mukanya yang pucat seperti kertas membuat pemuda ini tiba-tiba roboh pingsan Agaknya kesadaran yang baru saja timbal setelah lama bersama di membuat pemuda itu belum siap menerima kejutan-kejutan Maka begitu dia melihat darah adiknya kontan saja Cheng Hon terjungkal Dia memang masih ingat akan keputusan ayahnya yang hendak menghukum adiknya itu Tapi bahwa dia tidak melihat jenazah adiknya dan hanya melihat darah di atas tanah itu membuat Cheng Hon tidak kuat menahan Cheng Bi adalah adik satu-satunya, perempuan lagi, dan kenyataan bahwa ayahnya tega menghukum gadis itu dengan hukuman maut benar-benar membuat pemuda ini terkena shock hebat Karena itu tidak heran bahwa kematian adik yang amat dicintai itu membuat Cheng Hon sekejap saja seperti dipukul palu godam Pemuda ini kontan terguncang hatinya dan kenyataan yang terlampau hebat itu seketika membuatnya tidak sadarkan diri Maka lek huilah kini yang dibuat tertegun Pemuda tinggi besar itu juga sudah melompat mendekati Cheng Hon, dan begitu melihat lelahan darah di atas tanah ini si raksasa muda itu jadi melenggong Dia tahu apa yang terjadi, dan bukti darah merah di atas tanah itu menjelaskan segala galanya Cheng Bi tewas dan gurunya lah yang menurunkan tangan maut itu Aha! Lek hui mengejap-ngejapkan matu dan kematian semuanya yang amat disayang itu tak mampu pula ditahannya Pemuda ini menguurkan air matu, tapi begitu teringat kepada Cheng Hon tiba-tiba dia sudah berjongkok di samping tubuh sutenya ini Lek hui menggerakkan jari-jarinya menotok, dan setelah mengurut sambi meruntuhkan air matu yang berderai penuh kesedihan Cheng Hon tiba-tiba berhasil disadarkan Pemuda itu membuka mata, dan melihat leh hui memijit-mijit leh pamiah sekonyong-konyong Cheng Hon bangka duduk Au suheng! Bimoy! Bimoy pemuda itu membelalakan matu, tapi Lek hui yang mengerti pertanyaan sutenya meremas jarinya Aka tahu, sumoy agaknya, agaknya telah menerima hukuman, dan aku menyesal sekali Cheng Hon tiba-tiba berdiri dan begitu suhengnya menekan pundak sekonyong-konyong dia melompat mendekati ayahnya yang masih bersama di Dengan kaki gemetar dan bibir pucat dia hendak membangunkan ayahnya itu, tak belum dia berbuat sesuatu tiba-tiba ayahnya membuka mata Ayah dan anak ini saling pandang, dan Ciyok Tau Tai Hiap yang berkerut alisnya mengibaskan langan Ada apa, Han Ji? Cheng Hon tersedak Dengan suara menggil dia bertanya, ayah, dimanakah Bimoy? Apakah telah, telah? Yar Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba memutus keren Aku telah menghukum anak durhaka itu Apakah kau hendak membelahnya? Cheng Hon tiba-tiba mengeluh Dengan metananar dia memandang ayahnya itu, tapi seakan tidak percaya dia Mencoba mengulangi pertanyaannya Jadi Bimoy kau bunuh, ayah? Kau renggut nyawanya karena penolakan jodoh ini? Ya, tapi bukan karena penolakan jodoh ini diadih hukum Melainkan terutama karena hendak melawan ayahmu Adikmu merupakan anak durhaka, dan aku tidak bisa memberinya ampun Oha Cheng Hon seakan berputar kepalanya dan jawaban ayahnya yang dingin Serta kaku itu tiba-tiba membuatnya dia berlutut Dengan metu, terbelalak dia memandang wajah ayahnya yang mengeras itu Dan air matanya yang bercucuran tak mampu dihendung membasai mukanya Cheng Hon tiba-tiba terguguk dan lek haui yang melihat kekerasan hati suhaunya ini juga ikut merasa wancur Raksasa muda ini tak berani mencampuri Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang baru bangun dari samadinya itu tiba-tiba menggerakkan langkah Han Ji Ketua Beng San Pai itu membentak Jangan kau tangisi kematian adikmu Dia sudah menerima hukumannya dan apa yang sudah kulakukan tidak periluka sesali lagi Cheng Bi berani melawan ayahnya, dan dosa yang tidak berampun ini tidak dapat kubiarkan begitu saja Daripada kelak dia menumpuk kesalahan adalah lebih baik sekarang menerima hukuman Nah, bangkitlah Kita bersiap ke Puri Naga Tapi Cheng Hon tiba-tiba menggeleng kepalanya Tidak aku tidak mau ikut ke Puri Naga, ayah Tapi hendak membawa jenasa adik Cheng Bi ke Beng San Di manakah ayah menguburkannya? Cheng Hon berdiri dan Ciyok Tau Tai Hiap tertegun Dia terkejut mendengar jawaban puteranya itu Namun metu Cheng Hon yang mengeras sinamia itu tak dapat dia halang-halangi Dia cukup mengenal watak puteranya ini, seperti juga puteranya itu Mengenal wataknya Maka begitu Cheng Hon menanyakan jenasa adiknya tiba-tiba pendekar ini menjadi muram Aku tidak tahu di mana jenasa adikmu, Cheng Hon Pemuda itu terkejut Tapi kalau kau hendak mencarinya maka carilah gadis bernama Pek Hang Dialah yang membawa mayat adikmu Dan dia menurut keterangannya adalah murid Tabok Hwasyo dari Tibet Oha Cheng Hon membelalakan metu mendelong oleh jawaban ayahnya yang tidak disangka itu Tapi begitu ayahnya menganggukan kepala maka pemuda itu pun lenyap bengongnya Dengan termangu dia mengawasi ayahnya yang tampak muram Dan dengan suar lirih dia bertanya Dan kemama gadis itu membawa jenazah bimoi Ayah Kesana, ayahnya menuding arah timur dan kalau kau mau mencari murid Hwasyo Tibet itu carilah Makamkan adikmu di bengsan dan tunggu aku disana sampai kembali dari purinaga Lalu menoleh kepada Lek Hwi pendekar sakti ini bertanya Hwi Jikau juga tidak mau ikut denganku seperti Cheng Han Lek Hwi tersipu gugup Dia melihat sinari yang penuh kekecewaan di mata suhunya Maka begitu suhunya bertanya tiba-tiba dia pun sudah menjatuhkan jit berlutut Suhu, Teocu suhu bawa dari bengsan adalah untuk mengikuti dan membantu suhu ke sarang musuh Bagaimana sekarang Teocu berani berhenti di tengah jalan? Tidak, suhu kalau suhu tetap menghendaki maka Teocu akan bersama suhu sampai di tempat tujuan Hektometer, bagus Kalau begitu mari kita berangkat Pendekar ini tampak bersinar matanya lalu kepada Cheng Han Dia mengulapkan lengan Cheng Han Kalau kau hendak mencari mutip tabok Hwi Sio itu segera carilah Aku bersama Hwi Jikau akan melanjutkan perjalanan Berhati-hatilah Lalu tanpa banyak bicara lagi ketua bengsan Pai itu tiba-tiba membalikan tubuhnya Sekali berkelebat dia lenyap dari tempat dan Lek Hwi yang sudah bangkit berdiri menghampiri Sute-nya Sute, harap kau berhati-hatilah Nona Pek Hong tidaklah jahat Tapi musuh yang barangkali mengintai di sekitar kita wajib kita perhatikan Aku tidak dapat membiarkan suhu di purinaga seorang diri Dan karena itu mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa lagi dengan baik-baik Nah, aku pergi dulu, Sute Semoga Tuhan melindungi kita bersama Tanda seru Lek Hwi tiba-tiba memeluk ketat tubuh Sute-nya itu Lalu dengan macu basah dia mencium kening Cheng Han Cheng Han tertegun, tapi Lek Hwi tiba-tiba sudah melompat pergi Sentuhan ringan di atas keningnya itu sungguh belum pemah dia terima seumur hidup Tapi sikap Suhengnya yang aneh ini tak mampu dia raba apa artinya Dan Lek Hwi yang melambaikan tangannya dari jauh itu tampak gemetar jarinya Dia terkesima, dan sentuhan lembut di atas pundaknya mengejutkan pemuda itu Hon Koko, kenapa ayah dan Suhengmu meninggalkan kau? Cheng Han memutar tubuh Cui Ang yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya ini membuat dia sadar bahwa di tempat itu memang masih ada seorang lagi Dan orang itu bukan lain adalah putri si belut emas Cui Lok ini Cheng Han menarik nafas, dan dengan muka muram dia memegang lengan orang Ang Moy, kau sudah sadar? Ya, baru saja, Hanko Dan aku hanya mendengar pembicaraan kalian yang terakhir Eh, omong-omong di mana adik Cheng Bi? Cheng Han tiba-tiba mendekat mukanya Pertanyaan yang menyentuh keperihan hatinya itu mendadak membuat dia Melelehkan air mata, dan Cui Ang yang terkejut melihat pemuda ini menangis sekonyong-konyong berdebar hatinya Dia memang tidak tahu apa-apa dengan semua kejadian yang telah berlalu Karena dia merupakan orang yang pingsan terlebih dulu Tapi pembicaraan yang keras antara ayah dan anak perempuannya itu masih teringat olehnya Maka melihat Cheng Han tak mampu mewjawab gadis ini pun tiba-tiba menjadi gelisah Dia tidak menyangka bahwa pertanyaannya menimbulkan kedukaan di hati putra Seng pendekar kepala batu itu Tapi kalau dia terlanjur omong biarlah dia minta maaf saja Maka Cui Ang pun lalu menyentuh tangan Cheng Han Hanko, maaf kalau pertanyaanku melukai hatimu Aku tidak sengaja, dan kalau kau tidak suka menjawabnya biarlah aku tidak akan bertanya lagi Dan sekarang apa yang hendak kau kerjakan, Hanko? Cheng Han tiba-tiba nih yang buka mukanya Aku akan mencari jenazah adik Bi, Ang Moi Dan kalau kau akan menemui ayahmu pergilah Aku tidak dapat mengantar Apa? Cui Ang kaget bukan main General, jenazah adikmu, Hanko Kau maksudkan adik Bi T, tewas? Ya, dan ayah yang menghukumnya, Ang Moi Karena beliau sanggup untuk bertangan besi Ahaha Cui Ang terlompat ke belakang dan matanya yang terbelalak lebar dengan mukanya yang pucat itu menunjukkan betapa gadis ini seperti mendengar petir di Sieng Bolong Dia sungguh tak mengira bahwa Cheng Bi telah menerima hukuman sedemikian kerasnya Karena seng ayah yang konon dikabarkan suka mengalah terhadap putri satu-satunya itu acap kali memanjakannya Maka sungguh hampir tak dapat dipercaya bahwa hari ini Ciyok Tau Tai Hiap tega menurunkan tangan keji itu, menghukum putrinya sendiri dengan hukuman mati Dan Cheng Hon yang melihat gadis itu tertegun tampak menyeringai penuh kedukaan Dia dapat mengerti tentang kekagetan putri si betul temas ini Tapi kalau mengingat watak ayahnya yang keras segala galanya itu memang dapat dimaklumi Hanya yang menjadikan dia perih, kenapa terhadap anak sendiri ayahnya itu bisa bersikap demikian kejam? Apakah sudah sepatutnya memang Cheng Bi harus dihukum seperti itu? Tidak ada tenggang rasa mengingat hubungan jiwa di antara mereka? Ah, Cheng Hon tidak mengerti dan Cuy Ang yang jauh lebih tidak mengerti itu Ahimia bertanya gemetar Han Koko, aku sungguh tidak menyangka bahwa nasib adik Cheng Bi demikian mengenaskan Akan tetapi kenapa kau masih hendak mencari jenazahnya, Koko? Apakah mayat adik Cheng Bi hilang? Dan bagaimana sebetulnya peristiwa itu bisa terjadi? Cheng Hon menuding ke atas tanah Itulah darahnya, Ang Boy Dan aku juga kurang begitu mengerti mengapa peristiwa ini terjadi Tapi menurut ayah, Ang Moy, jenazah adikku itu diambil seseorang Tanda petik Diambil seseorang? Ya, seseorang yang tentunya hendak menyelamatkan adik Cheng Bi dari hukuman Tapi karena keputusan ayah tidak ada setampun yang bisa menggagalkannya Maka orang itu pun tidak berhasil Oha, dan siapa orang ITW? Hanko Terpaksa menggigit bibir, dan Cui Ang yang menguguguk dengan pundak berguncang-guncang itu mendadak sudah menubruk ke depan Hanko, aku menyesal sekali dengan adik Kinu Tapi apakah kau tahu kemana murid Tabok Hwasyu itu nih yang bawa jenazah adik Cheng Bi? Kalau kau tahu mari kita cari bersama Hanko aku pun ingin melepaskan kedukaan ini Oh, Cheng Hon terkejut Kita bersama Ang Boy Ya, kau dan aku Apakah kau menolaknya Hon Kocui Ang tiba-tiba mengangkat mukanya dan Cheng Hon jadi tertegun Sejenak mereka saling bertatap muka, tapi Cheng Hon yang gemeter jarinya itu tiba-tiba melepaskan pelukannya Tidak-tidak begitu, Ang Boy Tapi bukankah kau harus ke Puri? Naga? Menemui ayahmu? Ah, persetan dengan Puri Naga segala, Hanko Kalau kau tidak keberatan aku lebih senang menyertai mu Dan bukankah kau pernah berjanji, Hanko janji di tepi sungai itu, bahwa kau tidak akan meninggalkan aku? Cheng Hon terpukul Dia merah mukanya, karena kata-kata itu mengingatkan dia akan kata-katanya sendiri Kata-kata cintanya terhadap Putri Si Belut Emas ini dan begitu Cui Ang mempergunakannya sebagai senjata maka dia pun ahim ya tidak dapat mengelak Dia memang telah mengungkapkan rasa hatinya kepada gadis ini, dan bahwa Cui Ang temiata menerimanya telah membuat mereka berdua menjadi sepasang kekasih secara diam-diam Maka begitulah, Cheng Hon dan Putri Cui Lok yang sama-sama jatuh hati itu menetapkan keputusannya Mereka tidak lagi ke Puri Naga, tapi membelokan tujuan mencari murid Hwasyo Tibet Atau lebih tepat lagi, mencari jenazah Cheng Bi untuk dimakamkan di pegunungan Beng San Dan begitu dua orang muda-mudi ini melangkahkan kakinya segeralah tempat itu menjadi sepi kembali Peristiwa yang bakal tidak dapat dilupakan seumur hidup telah terjadi di tepi hutan itu dan peristiwa tragis bagi keluarga Ciyok Tau Tai Hiap itu sungguh menyedihkan sekali Cheng Bi dihukum mati, dan Ciyok Tau Tai Hiap sendiri kini melangkahkan kakinya ke Puri Naga Tempat berbahaya yang bakal memporak-porandakan semua perasaannya Karena di tempat inilah pendekar besar itu akan menjumpai hal-hal yang membuat matanya terbelalak lebar Terutama pertemuannya dengan putra si jago pedang yang dipilihnya sebagai calon menantu itu Oh, barangkali sudah waktunya bagi kita untuk menengok keadaan di markas perkumpulan gelang berdarah Atau tepatnya menengok kesibukan yang terjadi di pusat perkumpulan ini, yakni Puri Naga Dan melayangkan pandangan pada keramaian menjelang ulang tahun pertama perkumpulan itu rupanya menarik sekali untuk diikuti Pertama-tama ialah tentang munculnya tenda-tenda darurat yang jumlahnya hampir 100 buah di lapangan terbuka di depan Puri Naga itu Betapa kaum undangan yang datang dari jauh dan tiba beberapa hari sebelumnya telah mendapat kehohimatan untuk bertempat tinggal di tent tenda darurat itu Ada yang secara perorangan dan ada pula yang secara berkelompok Tapi yang paling banyak rupanya adalah tamu-tamu undangan yang datang secara berkelompok Di sini mereka itu pun temiatan masih terbagi-bagi pula Ada yang menempati tenda di sebelah kanan lapangan dan ada juga di sebelah kiri Dan untuk yang di sebelah kiri umumnya dihuni oleh kelompok-kelompok yang sikapnya liar Mereka itu pada umuinnya terdiri dari orang-orang kasar dan gerak-gerik mereka yang setengah urakan serta wajah-wajah yang kaku bengis menandakan mereka dari golongan hektu, hitam Lain halnya dengan para penghuni tenda di sebelah kanan Di sini mereka itu umumnya terdiri dari kaum pelajar, tosu ataupun orang biasa yang sikapnya tenang dan tahu aturan Mereka itu tidak pemah membuat geladuh, tidak seperti kelompok di sebelah kiri misalnya Di mana kalau bicara dengan teman segolongan selalu berteriak-teriak dan tertawa kasar Bahkan ada kalanya pula mereka itu menuding-nuding ke kelompok tenda di sebelah kanan sambil melontarkan ejakan Apatagi kalau yang dilihat adalah kaum tosu yang rambutnya digelung ke atas seperti buntut kuda itu Hal ini dijadikan percakapan kurang ajar, dan teman-teman yang lain segera tertafa gemuruh bila korbannya mendelik tanpa berbuat apa-apa terhadap mereka Karena bukannya para tosu itu takut, melainkan tidak mau membuat keribulan di rumah orang Lah mereka itu terpaksa menahan diri Dan pagi itu tepat ulang tahun perkumpulan diadakan tenda-tenda darurat sudah hampir penuh sesak Yang di sebelah kiri penuh gerombolan-gerombolan liar yang sikapnya kasar dan kurang ajar Sedangkan di bagian tenda sebelah kanan tampak kaum pendekar yang keren, tenang dan bersikap penuh wibawa Pagi itu panitia penyambut tampak lengkap Mulai dari 17 ketua cabang ditambah lagi dengan munculnya Seng Wakil Ketua, Hu Pangcu dari gelang berdarah si pemuda si Oke Dan Begitu barisan panitia yang lengkap ini muncul dari dalam seketika orang-orang ditenda darurat sama bersikap tenang Mereka itu tidak ada yang berisik, semua memandang kagum Dan pakaian ketat para ketua cabang yang bertubuh gesit membayangkan kekuatan tenaga yang menonjoy jelas Tapi yang paling menarik perhatian rupanya adalah tiga wanita cantik dalam urutan panitia penyanyi butamu ini Mereka itulah Sam Hek BKWI, tiga mawar hitam yang keluar di ngawo mulut tersenyum-senyum Pagi itu mereka mengenakan pakaian tiga macam, dari sutra baru yang serba ketat Dan tubuh mereka yang berlenggang lengkok menggiurkan itu membuat laki, laki yang melihat sama menelan rudah BKWI seperti biasanya mengenakan gaun hitam Rambutnya digelung ke atas, dihias tusuk rambut berukir naga Dan bibirinya yang merekah berseri-seri itu seakan memberikan madu wirahi kepada setiap lelaki Dia tidak malu-malu, dan langkahnya yang bebas tapas seperti kuda betina itu diam-diam membuat pemuda di sampingnya mengerutkan alis Itulah Kunbok Pemuda yang kini menjadi pembantu istimewa dari perkumpulan gelang berdarah Sedangkan Bi HWA yang merupakan orang kedua dari Sam Hek BKWI itu tampak tidak kalah cantiknya Wanita ini mengenakan pakaian merah muda, ikat pinggangnya hitam, sehingga membuat kontras antara wama pakaian dan wama sabuk Dan pinggangnya yang dilingkari ketat dengan ikat pinggang itu tampak kecil sekali, menonjolkan pinggulnya yang seperti pot bunga Dan melihat wanita ini berlanggang sungguh nature bisa terbelalak dibuatnya Bukit yang berirama naik turun itu sungguh terasa sedap, dan bagi matuk keranjang itu adalah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan Karena itu segera saja Meta penonton jadi jelilatan, sebentar memandang ke arah Bi KWI dan sebentar memandang ke arah Bi HWA Tapi orang ketiga di belakang dua orang wanita ini juga tidak kalah menariknya Dia itulah Bi HWA, orang tertua dari Sam Hek BKWI yang mengenakan pakaian umum Sedikit berbeda dengan dua orang adiknya yang semeringah, adalah Bi HWA ini agak pendiam Tapi justeru sikapnya yang lebih pendiam itu membuatnya memang anggun Bi Guat memang tidak selincah adik-adiknya, tapi wajahnya yang bulat telur dengan matu sedikit dingin itu menjadikannya wanita cantik dengan ciri khas lainnya Dia tidak bisa dikata kalah dengan dua orang adiknya, karena kalau Bi KWI dan Bi HWA membuat orang lain merasa gemse adalah terhadap Bi Guat ini Orang bisa merasa tunduk tapi ingin diajak bicara Sikap yang anggun dan agak dingin itu menjadikan wanita ini mempunyai daya tarik tersendiri Karena itu tidak heran kalau metel lelaki jadi sebentar berkejap-kejap saling berganti melotot memandang tiga orang wanita cantik ini Sedetik ke arah Hai KWI, sedetik kemudian ke arah Bi HWA dan sekejap kemudian ke arah Hai Guat Pendeknya, pagi hari itu menjelang diadakannya pada pesta ulang tahun gelang berdarah Tiba-tiba saja suasana di tempat itu tertarik perhatiannya pada rombongan ini Mereka melihat betapa cantik jelitanya Sam Hek Bi KWI itu Dan bahwa mereka menkerling ke sana kemari sambil tersenyum-senyum manis sungguh membuat kaum lelaki jadi sir seakan ditantang Tapi agaknya rombongan istimewa ini bukanlah menyambut mereka Karena 17 ketua cabang serta wakil ketuanya itu tampak menuruni tangga dan terus melangkah ke depan menuju pintu masuk di luar lapangan Dan melihat rombongan panitia ini menuju pintu masuk di luar lapangan sungguh membuat para undangan yang sudah ada menjadi terheran-heran Mereka melihat sikap yang istimewa di situ, penghormatan luar biasa bagi seseorang yang agaknya hendak disambut Dan melihat betapa besam ya perhatian pada rombongan panitia penyambut tamu ini seketika ingin taulah mereka siapa orang besar yang hendak disambut itu Tentu sebangian ketua partai terkenal atau pendekar sakti yang namanya menjulang tinggi Dan begitu mereka saling bertanya-tanya tibalah rombongan panitia itu di luar lapangan Senghu Pangcu tampak mengatur anak buahnya, dan rombongan yang terdiri dari belasan orang itu tiba-tiba memecah diri menjadi dua Satu di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan Si pemuda baju kuning tampak beir diri paling depan, didampingi oleh Semhek BKWI dan pemuda baju putih Pemuda yang oleh banyak orang tidak diketahui siapa tapi yang dapat dipastikan tentulah anggota Hiat Goonpang pula Dan itu memang benar, karma pemuda yang dimaksudkan ini bukan lain adalah kunbok Seperti orang-orang lain, kunbok diminta oleh pertimpulan gelang berdarah untuk masuk sebagai panitia penyambut tamu Dan mesk pun di merasa tidak enak drat berdebar gelisah namun dia Tio A dapat menolak Dia sudah menyanggupkan untuk menjadi pembantu perkumpulan itu, dan apapun yang terjadi tentu saja dia tidak mungkin menghindar Maka putrasi jago pedang kun Seng ini pun semakin terjerumuslah lebih dalam Dia seakan-akan terjerat oleh jala yang tidak kelihatan, dan hanya berkat citanya terhadap BKWI lah yang merabuat pemuda itu nekat segala galanya Baik tentang perilakunya sehari-hari maupun tentang tindak tanduk gelang berdarah yang dirasa menyembunyikan sesuatu yang serba misterius Tapi kunbok membutakan matanya, tidak melihat segala sesuatunya itu dan melawan tuntutan hati nuraninya sendiri yang menyatakan adanya sesuatu yang tidak bares Dan ketika pagi itu dia bersama orang-orang lain menyambut tamu yang belum nampak pemuda ini sudah mengerling ke sana kemari dengan perasaan gelisah Dia diberitahu bahwa akan masuk tamu-tamu agung yang muncui pagi ini, yakni beberapa ketua partai dan seorang pendekar sakti Tapi siapakah pendekar yang dimaksud itu semua orang tidak tahu, kecuali tentu saja Seng Ho Pang Chu yang diberitahu gurunya itu Pemuda Si Oke yang tersenyum-senyum dengan macu bersinar aneh Dan melihat sikap Seng Wakil Perkumpulan Gelang Berdarah ini tampak gembira diam-diam membuat kunbok mendongkol sekali Tapi dia dapat menindas perasaannya ini BKWI dan dua orang kakaknya selalu memberi nasihat, agar dia dapat menahan diri dan mencoba bersabar Dan untuk menyenangkan hati tiga orang kekasihnya itu terpaksa kunbok menurut saja Dia sebetulnya ingin supaya keramaian di perkumpulan gelang berdarah itu cepat selesai Karena menunggu dengan ketegangan yang mencekam itu terasa tidak enak sekali Terutama seperti saat-saat ini Di mana menunggu hadirnya ketua-ketua partai yang sudah dikenal beberapa di antaranya itu sungguh rasanya menggelisahkan sekali Terutama dua orang di antara mereka, Pek Mao Sian Jin dan Beng San Pai Chu, ketua Kun Lun dan Chiok Tau Tai Hiap So Ki Beng itu Dan membayangkan dia harus berhadapan dengan dua orang tokoh besar ini rasanya kunbok benar-benar bingung sekali Terhadap Pek Mao Sian Jin dia masih merupakan orang satu daerah Sama-sama berdiam di pegungangan kun lun yang luas sedangkan terhadap Beng San Pai Chu dia terikat oleh adanya sebuah perjanjian Yakni tentang ikatan jodoh itu Dan membayangkan dia harus menyambut dua orang ketua partai ini kok rasanya ada semacam ganjalan di hati Suatu perasaan tidak enak yang selama beberapa hari ini telah mengganggunya siang malam Karena itu kunbok yang kebingungan serta gelisah Seorang diri ini Ahimya tidak mau berpikir parjang lebar Dia sudah berdiri di samping Ho Pangau dari perkumpulan gelang berdarah itu Dan bahwa semua orang tampak berseri-seri membuatnya menarik napas seorang diri BKWI dan BHWA sering menyentuh lengannya Menyuruh agar dia membuang segala kepepatan batin yang mengganggu itu Tapi, mana mungkin dia bisa menghilangkannya? Karena itu kunbok jadi tampak muram dan Ho Pangcu Perkumpulan gelang berdarah yang ada di sampingnya itu tiba-tiba menepuk tangannya Dua sosok tubuh muncul di kejauhan sana Dan panitia penyambut yang sudah bersiap-siap di tepi lapangan itu mendadak memandang ke depan Sambil menegakkan kepala Itulah dua orang toso tua Yang di sebelah kanan bertubuh tinggi tegap dengan rambutnya yang putih berkibar Sedangkan yang di sebelah kiri menggelung rambutnya ke atas dengan ikat kepala kuning Itulah orang yang ditunggu-tunggu Kakek bermuka terang yang berjalan perlahan ke tempat mereka Tapi anehnya, langkah kaki yang kelihatan bergerak lambat itu tahu-tahu telah meluncur seakan terbang menuju lapangan di depan purinaga Dan begitu semua orang terbelalak memandang keheranan Tiba-tiba saja dua orang pendatang baru itu telah berhenti di hadapan mereka Tidak sampai beberapa detik dari bayangan mereka yang baru saja muncul Haha, kalian semua kiranya telah siap menyambut pintu, oke Kongcu? Siancai, semoga kami berdua belum terlambat untuk menerima undangan kalian Tapi di mama gurumu, oke Kongcu, apakah hiat Goan Pangcu terlalu besar untuk menyambut kami Kakek berambut putih itu sudah merangkapkan kedua tangannya sambil tertawa Dan kuilun yang cepat-cepat membungkukan tubuhnya di depan tosu ini tersenyum lebar Maaf, pek mausian jin lociampual Suhu terlalu sibuk di dalam untuk mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamu angung Siaw te diminta mewakilinya, dan jiwi lociampual yang sudah melelahkan kaki jauh-jauh datang Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami Selamat datang, locian pwe Selamat datang, lociampual Selamat datang dan semoga jiwi berdua berbahagia Haha, kau pandai menyambut tamu, oke Kongcu Dan terima kasih atas penghargaanmu ini Tapi apakah sahabat-sahabat pintu yang lain sudah tak ada yang datang? Hu Pangcu perkumpulan gelang berdarah itu menggelengkan kepalanya Belum, lociampual Maka lociampual adalah orang pertama yang mendapat penghormatan kami Dan karena perayaan baru dimulai nanti sore Maka kami persilahkan jiwi berdua beristirahat di tempat yang telah kami persiapkan Ah, terima kasih kakek itu tertawa Dan perkenalkan Ini adalah wakil pintu San Sim Sian Jin Kakek itu menoleh ketosu di sebelahnya dan Kui Lun cepat-cepat memberikan hormat Selamat datang, Totiang Dan semoga kehadiran Totiang berdua bakal menambah pengalaman kami Ah, terima kasih, Siao Pangcu Tapi mudah-mudahan kamilah yang mendapat pengalaman dari perayaan ini San Sim Sian Jin tertawa sambil membungkukan tubuhnya dan Kui Lun tersenyuna Dia merasa adanya sindiran halus pada kata-kata ini Tapi karena hal ini sudah biasa bagi orang-orang Kang Ou Maka tidak menanggapi Sementara Pek Mau Sian Jin yang siap diantar itu tiba-tiba membelalakan matanya Eh, ini bukankah bokong cu adanya kakek itu menuding kun bok? Kun bok terkejut, tapi pemuda ini memang sudah bersiap-siap Dia memang sudah menduga bahwa dirinya pasti akan dikenal oleh ketua kun lun pai itu Dan melihat dia berada di tengah-tengah rombongan Anggau Tahiat Goan Pang tentu membuat kakek itu beran Maka begitu Pek Mau Sian Iin mengenal dirinya Segera kun bok melangkah maju memberi hormat Maaf, siau tememang orang shikun Lo Chiam Pua, sudah beberapa waktu di sini Apakah Lo Chiam Pua sehat-sehat saja? Pek Mau Sian Jin tertegun Dia terheran hanar melihat putra si jago pedang buti Long Kiam Kun Seng ini berada di sini Dan melihat pemuda itu tampaknya bergaul dengan orang-orang gelang berdarah Yang sudah dia dengar sepak terjangnya itu membuat dia tercengang Tapi karena semua metu, tiba-tiba menunjukkan perhatiannya pada dirinya Tiba-tiba kakek itu tertawa Dia mengulapkan lengan Dan kun bok yang memberi hormat dibalas dengan anggukan kepala Ah Pek Mau Sian Jin tampak terterkejut Dan kakek itu memandang kun bok yang tampaknya tersipu-sipu menganggukan kepalanya Benar, Lo Chiam Pua Apalah yang dikatakan Ho Pang Chu memang tidak salah Siaw te terikat oleh persoalan pribadi ini dan menjadi pembantu hiat Goan Pang HMM Pek Mau Sian Jin Ahimia mengerutkan kening dan kakek yang sudah banyak makan asam gamin Dan dunia itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak wajar pada diri putra si jago pedang itu Namun, karena ini adalah urusan pribadi bagi yang bersangkutan Maka dia pun tersenyum aneh dan mengangguk-angguk Dia mendengar ikatan jodoh pemuda itu Tapi bukan dengan anggauta hiat Goan Pang Melainkan dengan putri Beng San Pai Chu Dan kenyataan bahwa yang bersangkiwan bakal berjodoh dengan wanita gelang berdarah sungguh terasa aneh Tapi Pek Mau Sian Jin memang seorang kakek jerdik Dia tidak mau mencampuri urusan orang lain dan kunbok yang diawasinya sekilas itu sudah tidak dilihatnya lagi Dia ke situ bukan untuk mendengar berita perjodohan Tapi melihat pertandingan Pibu bagi jago-jago dunia dalam perayaan gelang berdarah Dan bahwa Pibu itu sekaligus juga untuk menentukan seorang Beng Cuma kajauh lebih penting daripada mencampuri urusan orang lain Maka begitu Pang Chu dari gelang berdarah itu siap mengantarnya ke tempat yang sudah disediakan di lapangan rumput Kakek ini pun tidak banyak bertanya lagi Kunbok diliriknya sekejap Dan setelah itu ketua Kun Lun Pai ini tersenyum tenang menuju tenda darurat Dan munculnya tokoh besar dari Kun Tun Pai itu rupanya membuat berisik juga Karena tamu yang sudah datang dari kedua pihak sama-sama memandang Ada yang bersinar benci dan ada pula yang bersinar gembira Karena munculnya tokoh seperti Pemausian Jin ini pasti bakal meramaikan suasana pada ulang tahun perkumpulan gelang berdarah itu Dan baru saja ketua Kun Tun Pai ini masuk berturut-turut datanglah ketua-ketua partai yang lain Pertama-tama adalah Huitu Lo Jin, ketua Hoasan yang terkenal permainan goloknya Su Heng dari Mendi yang Hoasan Lo Jin yang terbunuh orang Lalu Kim Shin Sian Jin, ketua Kong Tong yang dulu diobrak abrik markasnya oleh Chang Gan Sian Jin itu Kemudian Bu I Ho Siang ketua Bu Tong yang memegang Tong Ka dan Tian Kong Jin Jin dari Chin Ling Pai Jadi kini hadirlah tokoh-tokoh besar dari dunia Kang Ou itu dan kemah darurat yang dijadikan tempat peristirahatan darurat Menyambut tamu-tamu agung itu seketika menjadi penuh Mereka tampak berkumpul dan pemau Sian Jin yang melihat munculnya para sahabat dari ketua-ketua partai terkenal itu tiba-tiba saja sudah asik dalam pertemuannya sendiri Kelompok pendakaum pendekar ini sebentar saja menjadi ramai dan panitia penyambut yang sibuk melayani tamu-tamu agung ini kian kemari Semua tokoh-tokoh besar yang diundang sudah hadir, dan Kui Lun berseri-seri mukanya dalam menjalankan tugas Dia gembira bahwa tokoh-tokoh dunia itu mau datang, tapi seseorang yang dinanti-nanti ternyata belum munculi alah Chiok Tau ketua Beng San Pai yang dulu beradu catur itu Dan kalau pemuda baju kuning ini menunggu orang yang paling penting dengan muka bersinar dan mata penuh harap adalah Kunbok pribadi sebenarnya Gemrobios dalam menemani panitia penyambut tamu itu Dia selalu berdebar tegang kalau ada ketua partai yang muncul, dan berkali-kali orang yang dijadikan ketegangan temiata diganti oleh orang-orang lain selalu membawa debaran tidak karuan di hatinya Kunbok takut-takut gentar, dan mukanya yang kian memutih pucat itu menjadikan pemuda ini gelisah tidak karuhan Dia ingin segalanya itu berakhir, tapi Chiok Tau tai hiap temiata belum juga muncul Apakah sebentar lagi? Dan kapan sebentar lagi itu akan berakhir? Dan kecemasan yang dirasakan pemuda ini rupanya mengalami ujian hebat Pagi yang sudah lenyap mulai berganti selang, dan matahari yang trik di atas kepala membuat beberapa orang di antaranya mulai berkeringat Karena sejak dari penyambutan pemau sian jin yang pertama sampai kepada Tian Kong jin jin yang terakhir matahari sudah semakin condong ke barat Dan penantian kepada tamu-tamu agung yang terakhir itu mulai menjengkelkan Karena menurut perhitungan, tinggal ketua Beng San Pai itulah yang penghabisan, ditambah Seorang pendekar sakti yang tidak diketahui Tapi kenapa orang yang dinanti-nanti ini belum tampak juga? Apakah tidak datang? Dan sore itu pun jelanglah sudah matahari sudah meredupkan sinam ya Kuning jingga di atas bukit Dan senja yang mulai mendatang hampir menghabiskan kesabaran semua orang Kuilun sendiri sudah bersiap-siap untuk mundur, karena waktu yang dibataskan mulai habis Perayaan sudah akan dimulai, dan suhunya tentu sudah menunggu-nunggu laporannya Tapi baru dia akan membubarkan anggautannya tiba-tiba seseorang muncul di sana Ya, orang terakhir agaknya Dan begitu orang ini muncul yang paling tegang agaknya adalah Kunbok Dia mengira Ciok Tau Tai Hiap yang datang, karena orang itu tampak tegap dan kepalanya gundul Akan tetapi setelah orang melihat pakaiannya yang berkibar semacam jubah Taulah mereka bahwa pendatang ini adalah seorang Hwasyu Dan begitu orang ini muncul tiba-tiba terdengarlah suara ketawanya yang bergelak gemuruh Dia berlari seakan terbang, dan langkah kakinya yang terdengar duk-duk menggetarkan tanah itu membuat semua orang terkejut Kuilun terkesiap kaget, dan baru dia memperhatikan siapa sebenarnya Hwasyu yang tidak dikenal ini Tiba-tiba saja orang sudah berkelebat di depan mereka dan berdiri dengan maceliar Hahaha, mana itu Chang Gan Sian Jin? Mana itu jago dunia yang menjadi Beng Ju? Eh, anak muda, mana itu musuh-musuh pin Cheng Hwasyu ini mengeluarkan suaranya yang serak parau Dan kata-katanya yang mencari Cheng Gan Sian Jin tampak berputar ganas dengan pandangan mengancam Kuilun tertegun Dia tidak tahu siapa Hwasyu yang tampaknya liar ini, tapi tubuhnya yang mengeluarkan sinar kemerahan itu membuatnya terbeklat Orang yang seperti tidak Waras ini mengejutkan hatinya, tapi ketika orang menggedruk-gedrukan kakinya seketika dia melihat bahwa Hwasyu yang tertawa-tawa itu untung Kiranya Hwasyu yang aneh ini orang cacat, karena kedua kakinya yang dipasangi bambu itu tampak menopang tubuh dengan kuat Dan kiranya bambu itulah yang mengeluarkan suara duk-duk ketika Hwasyu ini berjalan Maka Kuilun yang kaget karena melihat orang datang-datang mencari Cheng Gan Sian Jin jadi menjublah terbengong Dia tidak tahu harus menjawab bagaimana, tapi Hwasyu yang lotot-lotot itu tiba-tiba merasa gusar Dia melompat seperti katak, artinya melompat dengan kedua kaki bersamaan, dan Kuilun yang tertegun di tempatnya ini sekonyong-konyong digaplok Hei, kau dengar pertanyaan Pin Cheng ataukah tidak? Atau telingamu yang tuli hingga perlu diperbaiki? Nah, terima ini kalau begitu Pin Cheng tidak senang melihat orang menjadi patung batu, dan baru katanya itu diucapkan setengah jalan Tiba-tiba tangan Hwasyu ini sudah menampar sisi kepala Kuilun Dia bergerak cepat, tapi Kuilun yang bukan pemuda sembarangan itu sudah cepat merendahkan kepalanya sambil melompat mundur Akan tetapi betapa kagetnya pemuda ini ketika tiba-tiba saja tangan kiri Hwasyu itu nyelonong maju dan mencengkeram leher bajunya tiba-tiba saja tubuhnya tertahan Dan begitu dia berteriak kaget sekonyong-konyong lengan kanan Seng Hwasyu liar menyambar pelipisnya Plak Kuilun ditampar dan tangan Hwasyu yang sekeras Baja itu membuat pemuda ini terlempar sambil mengaduh Hu Pangcu dari gelang berdarah itu terpelanting Namun dia yang dapat berjuakir balik sambil mengerahkan ginkangnya itu tahu-tahu sudah kembali di depan seperti bola karet Hai tanda seru Hwasyu itu terbelalak, dan Kuilun yang memandangnya dengan sinar metu berapi ini mendamprat Orang gila, kau keledai gundul dari manakah? Dan mengapa datang-datang mencari Chang Gan Sian Jin? Hwasyu berkaki buntung ini tiba-tiba tertawa bergelak Ha, kau rupanya liai, anak muda Tapi ketipa memaki Pin Cheng? Chang Gan Sian Jin manusia busuk, dia membuntungi kaki Pin Cheng Dan kini Pin Cheng ingin membalasnya sebagai hutang Hektometer, dan kau siapa, orang gila? Pin Cheng anak Tuhan, wakil dunia yang hendak membasmi orang-orang jahat Ha ha, apakah kau tidak mengenal Pin Cheng, anak muda? Oh, kau bodoh benar Hayo tunjukkan di mana Chang Gan Sian Jin itu Kuilun ini semakin marah dan keyakinannya bahwa Hwasyu itu ternyata seorang gila membuatnya gemas Tapi BKWI yang berdiri di dekatnya sekonyong-konyong berseru Hu Pangcu, biarkan aku saja yang mengusim ya Keledai gundul ini tampaknya tidak waras, dan orang tidak wams tidak diperkenankan mengacau Lo suhu, pergilah, jangan mengganggu di tempat kami Dan seakan mengusir orang, BKWI menggerakkan tangannya, tertawa manis sambil diam-diam mencetikan sebatang jarum beracun ke leher orang Inilah serangan curang, dan BKWI yang menduga Hwasyu itu pasti terkena serangan gelapnya diam-diam sudah tertawa puas Tapi gadis ini jadi kaget, juga tertegun ketika melihat Hwasyu yang diserang itu mendadak menggelembungkan Lohpamia dan membentak Bocah perempuan, berani kau menyerang Pin Cheng dengan jarum beracun Ah, kau benar-benar kurauk ajar Terima kembali jarum yang busuk ini, Fulhu Hwasyu itu meniup dan senjata gelap yang menyambar Lohpamia itu tiba-tiba membalik dan menyerang BKWI sendiri Terima kasih telah menonton